Hujan angin Sangat besar hujan angin di daerah KP3B di Labu Merah Boru Halo Sobat Nah Sob, diketahui hujan disertai angin kencang kembali mengamuk di kawasan kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat Siang 19 November 2021 Selain merusak sejumlah rumah warga dan fasilitas umum, hujan angin itu membuat pohon-pohon bertumbangan menimpa kendaraan pengendara jalan Dalam video yang berhasil direkam oleh warga dan di-upload di media sosial memperlihatkan ketika hujan ras disertai angin kencang menerjang wilayah Yogyakarta Dalam video tersebut kencangnya tiupan angin menyebabkan pohon menjadi tumbang Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Yogyakarta mencatat di kota Yogyakarta sedikitnya ada 8 dampak kejadian yang terdiri dari 4 titik pohon tumbang yang mengakibatkan 2 mobil dan 4 motor warga tertimpa Angin kencang disertai hujan lebat melanda kawasan Yogyakarta dan Sleman pada Jumat tengah hari Meski berlangsung hanya sekitar 1 jam, namun dampaknya ke berbagai wilayah dirasakan masyarakat Khususnya Kabupaten Sleman BPBD Sleman mencatat di kawasan Sinduharjo kecamatan Nga Glik Sleman Pohon tumbang menimpa jaringan listrik dan membuat balihu besar di pinggir jalan nyaris robo menimpa pengendara Tak hanya itu, di kecamatan Gamping tepatnya desa Ambar Ketawang Pohon tumbang juga merusak rumah warga dan menutup akses jalan desa Sedangkan di desa Balai Catur kecamatan Gamping Sleman, pohon tumbang juga menimpa rumah warga Hujan angin, sangat besar hujan angin di daerah KP3BD, lapu merah boru Nasop tidak hanya terjadi di Indonesia Baru-baru ini serangkaian cuaca buruk juga telah menerjang beberapa wilayah di negara Italia Diketahui, badai yang parah membawa hujan deras disertai angin tornado yang menerjang kawasan pantai di Italia-Sisilia Telah menghilangkan nyawa satu orang Sementara itu, salah seorang penduduk di Likata membagikan video beberapa puting beliung yang terbentuk di atas laut Yang merupakan kolom berputar dari angin yang dipenuhi awan yang terbentuk di atas air sebelum menjadi tornado di darat Nasop tidak hanya itu saja Akibat dari kejadian tersebut telah menyebabkan berbagai kerusakan yang cukup parah Di wilayah pesisir dan menyebabkan pemadaman listrik secara massal Hingga kini, badan meteorologi Italia masih menghimbau warga agar senantiasa waspada Dikarenakan badai dan cuaca buruk masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan Serta bahaya yang harus diwaspadai oleh warga, yaitu hujan es, badai petir, dan angin tornado Nah Sob, bagaimana kalau menurut kalian tentang kejadian tersebut? Begitu mengerikan bukan? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya Hujan angin Sangat besar ujan angin di daerah KP3P Laku Merah Borus Laku Merah